Lagi-lagi, pengelola SPBU nakal ditemukan tim media Korsnews.co Riau Pelalawan, puluhan warga dan pedagang terpantau oleh tim media selasa tanggal 14 September 2021 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat sedang melakukan menumpukan puluhan jerigen kosong berwarna putih di samping pompa biosolar SPBU No. 1 4284655 berlokasi di Simpangpulai, Kecamatan Ukuy, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau diduga tidak mengindahkan peraturan pemerintah tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak biosolar bersubsidi. Hampir setiap malam, kegiatan pendistribusian BBM biosolar bersubsidi memakai jerigen plastik warna putih dilakukan warga dan pedagang, diduga bekerja sama dengan pengelola SPBU Simpangpulai, diduga diperjual belikan kepada pihak perusahaan. Menurut Darwin Hasugian, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemantau Aparatur Negara LSML PAN, menjelaskan bahwa, kegiatan penjualan BBM biosolar bersubsidi sudah lama dilakukan pihak pengelola SPBU Simpangpulai, bekerja sama dengan pedagang, dengan memungut uang DO 10 ribu per jerigen, jelasnya. Darwin Hasugian menambahkan, bahwa kegiatan itu bukan hanya pendistribusian BBM bersubsidi memakai jerigen, tapi ada kegiatan pengisian kendaraan mobil tangki Tronton, dan mobil-mobil perusahaan lainnya, sementara surat edaran Gubernur Riau, untuk penggunaan dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi sudah dilayangkan kepada seluruh SPBU yang ada di Provinsi Riau, tetapi faktanya, kegiatan itu tidak diindahkan oleh pengelola SPBU Simpangpulai, Kecamatan Ukuy, Kabupaten Pelalawan, tambahnya. Saat tim media korsnews.co mengkonfirmasi komisaris SPBU Simpangpulai, yang merangkap jadi humas SPBU Simpangpulai yang bernama, Rizal, melalui telepon selulernya, dan juga melalui WhatsApp-nya mengatakan, bahwa, kegiatan SPBU Simpangpulai itu, sejak tahun-tahun sebelumnya sudah seperti itu, tapi tidak pernah dipermasalahkan, tapi untuk lebih jelasnya nanti saya sampaikan ke pihak manajemen, bapak dari media coba konfirmasi pengawas yang ada di SPBU, tidak mungkin semuanya berurusan dengan saya, sudah ada bagian-bagiannya, terang Rizal. Namun ketika awak media menemui salah satu pengawas, yang akrab dipanggil Yudi, di ruangan swalayan SPBU Simpangpulai, dan meminta tanggapan, atas penyampaian komisaris SPBU Simpangpulai, yang bernama, Rizal, atas kegiatan pengisian BBM biosolar bersubsidi pakai jerigen, dan pengisian mobil tangki CPO, tapi sayangnya Yudi selaku pengawas tidak memberikan tanggapan kepada wartawan. Hal ini, Darwin Hasugian dari anggota investigasi LSML PAN, minta kepada pihak Pertamina untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan sekaligus memberikan sanksi teguran, kepada pengelola SPBU Simpangpulai, atas adanya penyalahgunaan pendistribusian BBM biosolar bersubsidi, yang diduga tidak tepat sasaran, pasalnya, sanksi dari pihak Pertamina sudah pernah dilakukan, namun kegiatan seperti itu tetap saja dilakukan oleh pihak pengelola SPBU. Apakah pihak Pertamina sudah menjalankan pengawasan sesuai SOP Pertamina, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, terang Darwin Hasugian. Terima kasih telah menonton!